Sepi sekali bu, kenapa ya sekarang jarang yang beli? Gimana kalau kamu ikut bantuin di buku di toko sembako? Wah, sepertinya lebih kalau 5 juta? Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Pagi harinya, saat Dio terbangun, dia seperti melupakan kejadian semalam Dia mencoba untuk mengingat-ingat kejadian itu, tapi aneh, dia tak mampu Dia hanya merasakan ketakutan, itu saja Pagi tante Pagi Kamu berangkat ke toko sendiri ya Aku mau kirim barang di lain arah soalnya Iya, Han Kamu berangkat setelah mandi ya, sarapannya beli di depan toko saja Tante masak sedikit soalnya, bahan-bahan habis Iya, Tante Pagi itu, dia merasa aneh dengan sikap keduanya Alhamdulillah, jika begitu nak Tapi kamu gak lupa kan dengan pesan ibu Pesan apa, bu? Kamu gak ninggalin sholat kan, nak? Dia tak tahu harus berkata apa Karena sebenarnya dia sudah tidak pernah sholat semuanya kerja disana Dia merasa kerjaannya terlalu banyak dan merasa capek luar biasa Sehingga dia lupa kewajibannya itu Oh Anu Enggak lah, bu Dia ya gak bakalan lupa sholat kok Yaudah, dia mau istirahat dulu ya Capek ini Iya nak Wudu dulu sebelum tidur Ibu mau sholat dulu Setelah berbicara lewat telepon dengan ibunya Tiba-tiba ada rasa penyesalan di dadanya Dia merasa bersalah telah membohongi ibunya Karena selama ini dia sama sekali tidak pernah sholat Namun malam itu dia berniat untuk kembali sholat Di saat mengambil Wudu Tanpa sengaja dia mendengar percakapan Widya dan Johan Aku gak tahu, bu Ini gak seperti biasanya loh Sial Jika kita telak, kita yang celaka Sudahlah Biar nanti ibu yang cari cara Dengan obat tidur ini, urusanku bakal berjalan lancar Dan gak akan gagal lagi Wah, kok repot Tante Saya biasa bikin sendiri kok Ah, gak apa-apa Kamu sudah capek seharian Tante gak tega Diminum ya Iya Tante Saya minum kok Ya sudah Tante mau tidur dulu ya Karena takut dia tidak meminum teh buatan Widya Dan langsung melaksanakan sholat Dengan menyebut nama Allah Jangan pernah ragu Saat selesai sholat Tiba-tiba ingatannya kembali Ingatan saat dia diserang makhluk menyeramkan itu Rasa takutnya kembali Namun dia berdoa supaya dilindungi dari serangan makhluk itu lagi Dia mengambil tasbih di dalam tak selalu bersikir semampunya Benar saja Tak lama makhluk itu nampak sudah berdiri di belakang Dio Namun kali ini berbeda Awalnya Johan dan Widya mengira rencana mereka telah berhasil Sampai Iblis itu tiba-tiba mendatangi mereka Ini sudah waktunya dan kalian tidak juga memberikanku tombol Itu kami sudah sediakan Tuhan ada di kamarnya Aku tidak bisa menyentuhnya Bahkan berada di dekatnya saja aku merasa terbakar Apa kami carikan tuba lain besok Kami janji Sudah terlambat Iblis sudah saatnya Kalian saja Yang jadi tubanya Sesampanya di rumah Dia memeluk ibunya dan menceritakan semua kejadian yang dialami kepada ibunya Alhamdulillah nak Kamu bisa bebas Makanya ibu punya perasaan gak enak akhir-akhir ini Ibu sampai terus-terusan mengaji sampai pagi Minta tolong ke Allah Supaya kamu dilindungi Jadi suara ngaji itu Suara ibu Bismillahirrahmanirrahim Sudah-sudah Gak usah dipikirin lagi Yang penting kamu bisa pulang dengan selamat nak Bu, peceli lima ya pakai empal Peceli tiga pakai yang goreng Rempahnya em tak banyak ya bu Kewalahan ya Allah Kok tiba-tiba rame ya Yang beli mas-mas ojol Kenapa ya Hehehe Loh, itu Iya bu Dia masukin kesini Kejualan online Rame kan Wah Ya bener kamu nak Jadi rame Tau gitu dari dulu ya Dipasang online Loh Masa sama ibunya Kemalang ngobrol Oh Iya maaf pak Tadi berapa porsi Lima bu Sama Ini satu lagi deh Ikannya telur Buat sarapanku Iya pak Monggo Wes Buat bapaknya bonus gratis Alhamdulillah Doa aku yang mau Doa aku yang mau Yes Berseru Bersujuk Bersujuk Kepada Allah Terima kasih.